Kemelut di Majapahit Jelit 35 Siapapun yang berjuang untuk membunuh atau dibunuh ini, terdorong oleh semangat yang ditanamkan sejak ribuan tahun yang lalu tentang betapa mulianya seorang pahlawan. Dia berjuang untuk mendapatkan sebutan pahlawan di samping pamri lainnya seperti memperoleh kedudukan, nama besar, kemuliaan dan sebagainya. Perjuangan seperti itu pada umumnya, di dunia manapun juga, disebut sebagai perbuatan gagah perkasa, perjuangan demi negara, demi bangsa, demi tanah air, bahkan ada pula yang berani membawa-bawa nama Tuhan di dalam urusan bunuh-membunuh antara manusia ini. Membunuh sesama manusia demi Tuhan. Perang demi Tuhan. Betapa palsu dan munafiknya kita ini. Padahal siapakah yang sesungguhnya yang untung, siapakah sesungguhnya yang menjadi biangkeladi semua permusuhan, semua perang yang telah melanda seluruh dunia selama ribuan tahun ini? Jawabannya sudah terdapat di situ. Kalau kita mempelajari sejarah di dunia manapun juga, jelaslah siapa yang menjadi biangkeladi perang, siapa pula yang jatuh bangun oleh perang. Tidak ada lain hanyalah manusia-manusia yang bercita-cita untuk duduk di tempat teratas. Yang patut disebut seorang pemimpin rakyat adalah dia yang tidak menjerumuskan rakyat ke dalam perang. Yang hanya mencurahkan segala daya upaya untuk ketenteraman dan kemakmuran hidup rakyat yang dipimpinnya. Yang memajukan pembangunan lahir batin untuk rakyat. Yang menjauhkan rakyat daripada permusuhan, dendam-dendam, dan pertikaian. Yang mengarahkan seluruh kekuatan yang ada untuk perbaikan-perbaikan taraf kehidupan rakyat. Kalau ada pemimpin yang menyeret rakyat ke dalam perang, itu berarti bahwa dia bukanlah seorang pemimpin, melainkan seorang pembesar yang membesarkan ambisi dan keinginan diri pribadi untuk enak, untuk senang, untuk menang. Seorang yang demikian itu biasanya tentu seorang yang berjiwa pengecut. Sejarah telah membuktikan semua itu. Mereka yang mengaku pemimpin-pemimpin rakyat yang mengobarkan perang, yang menjerumuskan rakyat dalam perangan, adalah orang-orang yang ingin menang dan ingin senang, ingin mempertahankan kedudukannya dan sebagainya. Dan orang-orang macam begini, dapat tersenyum bangga jika dapat memenangkan peperangan sehingga kedudukannya menjadi makin baik dan makin tinggi, sungguhpun untuk kemenangan itu telah dikorbankan nyawa ratusan ribu orang manusia, baik yang termasuk sebagai rakyat bangsanya maupun rakyat bangsa lawannya. Akan tetapi bagaimana kalau perang itu, perang yang dikobarkan demi kepentingan mereka-mereka itu dengan diselubungi istilah-istilah muluk-muluk demi bangsa, demi negara, demi tanah air dan sebagainya itu sampai kalah? Kalau sampai kalah, dan ini sudah banyak terbukti dalam catatan sejarah, maka dia atau mereka ini yang paling dulu melarikan diri. Sambil membawa harta benda yang telah dikumpulkannya, tentu saja. Siapakah yang dapat membantah kenyataan ini? Dapatkah peradaban dan kebudayaan macam sekarang ini berubah sama sekali? Dapatkah manusia di dunia ini hidup tanpa terpecah-pecah, tanpa permusuhan, tanpa senjata pembunuh, tanpa perang? Kiranya baru akan terdapat kemungkinan berubahnya dunia kalau kita masing-masing ini sudah berubah. Karena kitalah yang membentuk keadaan di dunia ini. Kitalah yang membentuk masyarakat dan kita pula yang membentuk negara. Kalau kita sendiri, setiap orang, masih dikuasai oleh kekerasan, masih mengandung kebencian, mengandung permusuhan, masih iri hati, masih ingin menang sendiri, ingin senang dan enak sendiri, maka tak dapat dicegah lagi sudah tentu masyarakat kita pun demikian pula sifatnya, dan seluruh dunia pun demikian pula. Dan kalau seperti itu keadaannya, anehkah kalau di sana-sini berkobar perang? Jadi, kuncinya adalah pada diri kita sendiri masing-masing. Kitalah yang harus berubah, bukan dirubah, karena dirubah berarti bentuk pemaksaan. Dan semua yang dipaksa itu adalah palsu dan setiap waktu akan terbuka kepalsuannya. Perubahan harus terjadi dalam diri sendiri, bukan dirubah karena undang-undang, oleh propaganda-propaganda, oleh hukum dan sebagainya. Seorang akan terus-menerus melakukan pencurian biarpun dia sudah dihukum beberapa kali karena mencuri. Akan tetapi, kalau orang itu sudah berubah di sebelah dalam batinnya, berubah karena sudah tidak ada lagi keinginan mencuri itu, maka tanpa ada ancaman hukuman pun dia tidak akan sudi melakukan pencurian. Karena itu, yang terpenting adalah mengenal diri sendiri lahir batin, mengenal kepalsuan dan kekotoran diri sendiri, segala macam kebusukan yang memenuhi batin sendiri haruslah dikenal dan diketahui baik, bukan hanya untuk diketahui belaka lalu habis. Sama sekali tidak, haruslah dipelajari setiap saat, yaitu diawasi, diamati, dipandang setiap saat penuh kewaspadaan. Pengamatan tanpa pamrih inilah yang mendatangkan kebijaksanaan. Pengamatan tanpa pamrih apapun ini yang akan mendatangkan perubahan, yang akan mendatangkan kebebasan. Dan hanya yang bebas sajalah yang akan mengenal apa artinya cinta kasih, dan di mana ada cinta kasih, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada perang. Dalam keadaan perang, gembar-gembur tentang perdamaian adalah omong kosong belaka. Jangan perang, maka tak perlu lagi bicara tentang perdamaian. Akan tetapi anehnya, semua orang ingin bicara tentang perdamaian. Kita adalah manusia-manusia lemah yang menjadi korban dari konflik dalam batin kita sendiri. Kita begini, itu kenyataannya, namun kita ingin begitu. Kita perang, itu kenyataannya, akan. Tetapi kita ingin damai. Kita pemarah, akan tetapi kita ingin sabar, dan demikian selanjutnya sehingga kita hidup dalam alam keinginan belaka. Mengapa kita tidak menghadapi kenyataan, membuka mata mempelajari dan mengenal keadaan kita sendiri, membuka matu dan melihat bahwa kita ini pemarah, kita ini gila perang, kita penuh kebencian dan sebagainya? Kita membayang-bayangkan yang bersih-bersih bagi kita sehingga kita tidak melihat bahwa kita ini sesungguhnya kotor. Dan dalam keadaan kotor begini, membayangkan kebersihan adalah sia-sia, menutupi kekotoran dengan pakaian bersih pun percuma, hal itu tidak akan melenyapkan kekotoran itu. Akan tetapi kalau kita meneliti diri sendiri, membuka matu dan melihat kenyataan, maka kewaspadaan inilah yang akan mendatangkan perubahan, yang akan membebaskan kita dari segala kotoran, segala ikatan, segala bayangan-bayangan dan halayal. Dan ini jauh lebih penting daripada menghayalkan kebersihan. Karena bantuan Sulastri, akhirnya Raden Turongo dapat lolos dari Kahuripan dan ketika mereka menanti di luar batas kota dan belum juga melihat kembalinya empat orang senopati itu, Raden Turongo menangis terisak-isak. Mereka berdua maklum bahwa empat orang teman mereka itu sudah pasti tidak dapat lolos lagi dari kepungan yang demikian ketatnya, dan tentu telah menemui kematian mereka. Sulastri menghibur Raden Turongo dan berkata, Sudahlah, Adimas. Ditangisi pun tidak ada gunanya lagi. Sebaiknya kita cepat kembali ke Lumajang dan melapor kepada Seng Adipati. Raden Turongo mengangguk dan dengan muka pucat dan mati merah, dia mengikuti Sulastri melanjutkan perjalanan menuju ke Lumajang. Raden Turongo menuruk kaki eyangnya ketika dia dan Sulastri tiba di Lumajang dan menghadap Seng Adipati. Bersama para tokoh Lumajang lainnya. Pemuda ini menangis dengan sedihnya. Kulup, tenangkan hatimu. Apakah yang terjadi? Apakah tugasmu gagal dan pusaka itu tidak berhasil? Engkau haturkan kepada Gusti Puteri tanya Adipati Wirorejo sambil mengelus kepala cucunya. Sudah saya haturkan. Eyang, akan tetapi, eh, keempat paman, mereka, tertinggal dan, pemuda itu menangis lagi. Melihat keadaan pemuda itu, Sulastri lalu menceritakan dengan tenang semua peristiwa yang terjadi di waktu mereka bernam pergi ke Kauripan, betapa Raden Turongo berhasil menyerahkan keris pusaka kolonadah kepada Puteri Tribwana Tunggu Adewi, akan tetapi betapa mereka ketahuan oleh resi Harimurti dan pasukannya sehingga terjadi perkelahian dan empat orang tokoh Lumajang itu, Panji Wironagari, Panji Samara, Arojangkung, dan Aroyo Teguh telah tertinggal untuk menahan pasukan yang hendak mengejar. Dia sendiri melarikan Raden Turongo untuk menyelamatkannya atas permintaan dan perintah empat orang gagah itu. Mendengar ini, Seng Adipati mengerutkan alisnya dan merasa gelisah sekali. Kegelisahan yang berubah menjadi kedukaan ketika datang laporan dari Mats Mats Lumajang yang bertugas di Kauripan bahwa keempat orang gagah itu benar-benar telah tewas oleh pengeroyokan banyak sekali prajurit dan pengawal. Keadaan di Kadipaten Lumajang masih dalam suasana berkabung ketika datang utusan dari Kadipaten Puger yang mengabarkan bahwa Kadipaten Puger diserang oleh pasukan-pasukan dari Nusa Barung yang amat kuat sehingga mengalami kerugian besar. Ketika utusan ini datang menyampaikan berita itu kepada Sulastri, wanita perkasa ini masih menghadap Seng Adipati di Lumajang, maka semua orang mendengar akan malapetaka yang menimpa Puger itu. Sulastri terkejut bukan main dan cepat dia menyembah kepada Seng Adipati dan berpamit. Tanpa menanti jawaban, dia lalu melesat keluar dan berlari cepat menuju ke selatan, ke Puger. Seng Adipati Wirorojo lalu memerintahkan kepada Maesapawagal, seorang tokoh Lumajang bekas Senopati Mojopahit, untuk memimpin seribu orang prajurit dan membawa pasukan ini ke selatan untuk membantu Puger. Tentu saja Seng Adiapti ini membantu Puger hanya karena mengingat kepada Sulastri, Joko Handoko dan Roro Kartiko yang sudah banyak berjasa terhadap Lumajang dan kini menjadi keluarga Prabu Bandar dan Todipuger. Terutama sekali Sulastri telah banyak berjasa, maka Seng Adipati merasa sudah selayaknya kalau dia membantu Puger. Andai kata tidak ada tiga orang muda itu di Puger, agaknya dia tidak akan mau mencampuri urusan antara Puger dan Nusa Barung, karena Lumajang sendiri harus memperkuat diri untuk menghadapi Mojopahit yang kini dikuasai oleh keturunan Melayu itu. Dengan kecepatan luar biasa, Sulastri tiba di Puger. Hatinya prihatin sekali menyaksikan keadaan Puger, di mana jelas nampak orang-orang berkabung, berduka, dan juga gelisah. Cepat dia menemui Seng Prabu yang sedang berunding dengan dua orang putra-puterinya, yaitu suaminya Joko Handoko dan Roro Kartiko bersama para Senopati. Padas gunung dan Praga Boy yang kelihatan luka-luka lengan mereka juga hadir. Suasana di dalam persidangan itu jelas nampak suram diliputi ketegangan. Kedatangan Sulastri disambut oleh mereka semua dengan gembira dan ada sekilas cahaya harapan nampak di wajah Seng Prabu yang tadinya muram. Bahkan Seng Prabu. Bandar Donto segera bangkit berdiri menyambut kedatangan Sulastri, sedangkan Roro Kartiko segera memeluknya. Syukur Andika telah datang, anakku. Kami amat mengharapkan bantuanmu untuk dapat menyelamatkan Puger. Sulastri mengerutkan alisnya, bergantian dia memandang kepada para Senopati, kepada Padas Gunung, Praga Boy, kemudian kepada Roro Kartiko dan Joko Handoko, lalu berkatalah dia dengan penasaran, kita telah memiliki pasukan yang kuat dan banyak Senopati yang dikedaya, bagaimanakah kita sampai dapat terpukul oleh pasukan musuh dari Nusa Barung? Paman Padas Gunung, demikian hebatkah kekuatan musuh? Ah, engkau tidak tahu, anakku pihak musuh dipimpin oleh seorang Senopati baru yang amar sakti. Lihat, Padas Gunung dan Praga Boy sendiri sampai terluka olehnya, dan banyak Senopati yang terluka atau tewas, kata Seng Prabu dengan sedih. Sekarang, agaknya harus aku sendiri yang memimpin pasukan menghadapi Senopati Nusa Barung itu Seng Prabu yang sudah tua itu mengepal tinju dan sinar matanya berapi karena marahnya. Dan kalian, Kakang Mas Handoko dan Jajeng Kartiko, apakah kalian tidak turun tangan bersama para pembantu kalian Joko Handoko menarik napas panjang? Mereka itu dua kali menyerang dan untuk kedua kalinya, aku dan Roro Kartiko, dibantu oleh para anggota seriti kencana, memperkuat pasukan, akan tetapi, ah, musuh terlampau kuat, dan Joko Handoko lalu menundukkan mukanya. Sikapnya ini amat mengherankan hati Sulastri, maka dia menoleh kepada Roro Kartiko dan memandang dengan sinar mata penuh pertanyaan. Roro Kartiko memegang lengan Sulastri, lalu berkata kepada Seng Prabu, Kanjeng Romdo, perkenankan kami bicara di dalam, Seng Prabu Bandar Dento mengangguk dan Roro Kartiko lalu menarik tangan Sulastri, diajaknya masuk ke dalam kamar, Roro Kartiko berkata, Ah, engkau tidak tahu apa yang telah terjadi, Mbak Kayu Sulastri. Ada peristiwa yang amat aneh dan hebat. Kau tahu, ketika kami membantu pasukan mengamuk, muncullah senopati muda yang menggemparkan itu dan dapat kau bayangkan betapa kaget rasa hati kami ketika mengenal senopati itu. Hm, siapa dia? Sulastri bertanya dengan alis berkerut. Dia, dia adalah kakang Mas Sutejo. Eh Sulastri terlonjak kaget dan mengepal tinju. Dia, dia menjadi senopati duinusabarung? Benar, Mbak Kayu Sulastri, dan agaknya dia, dia tidak mau mengenal kami lagi, bahkan ketika kami menegurnya, dia seperti bingung dan tidak kenal kami, dan, nyaris kami tewas pula di tangannya. Akan tetapi, agaknya dia pun tidak mau terlalu mendesak kami dan membiarkan kami melarikan diri. Akan tetapi pasukan menjadi kacau dan hancur sehingga terpaksa untuk kedua kalinya, pasukan puger harus ditarik mundur, hem, keparat Sulastri mengepal kedua tinjunya. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah bertemu dengan Sutejo dan biarpun tidak ada seorang lain yang tahu, diam-diam dia harus mengaku bahwa dia tidak pernah dapat melupakan Sutejo. Betapa di waktu malam, setelah Roro Kartiko tidurnya, dia bersilah dan berusaha untuk bersama di, namun selalu gagal karena wajah Sutejo selalu terbayang dan betapa seringnya dia terisak-isak penuh kerinduan terhadap pemuda. Itu, dia sudah hampir melepaskan harapannya untuk dapat bertemu kembali dengan pemuda itu. Dan kini, seperti Halilintar menyambar, secara tiba-tiba saja pemuda itu muncul sebagai senopati musuh. Dan begitu mendengar pemuda itu menjadi senopati musuh, seketika timbul kemarahannya. Dia tidak tahu apakah kemarahan itu karena Sutejo menjadi senopati musuh, ataukah karena bertahun-tahun lamanya pemuda itu tidak pernah mengabarkan diri dan tidak pernah mencarinya. Roro Kartiko terkejut juga melihat betapa wajah Sulastri menjadi marah sekali dan dia cepat mengejar ketika melihat Sulastri sudah lari keluar lagi ke ruang persidangan. Kanjeng Romdo, perkenankan hamba memimpin pasukan untuk menghajar pasukan Nusa Barung itu Sulastri berkata kepada sang mertua. Engkau baru saja datang, Nini. Biarlah aku sendiri yang akan menghajar mereka yang kini mengaturkan barisan di perbatasan, di pantai laut. Biar mereka melihat bahwa Prabu Bandar Dento yang sudah tua ini masih sanggup untuk menghancurkan orang-orang Nusa Barung. Tidak, Kanjeng Romdo, selama masih ada hamba, tidak selayaknya kalau paduka yang harus turun tangan sendiri. Pula, hamba mengenal senopati keparat itu dan biarkan hamba yang menghadapinya. Kakang Mas, harapkah suka atur barisan, kita berangkat sekarang juga melihat sikap Sulastri yang gagah perkasa, diam-diam Seng Prabu menjadi girang dan dia mengangguk memberi persetujuannya. Dengan cekatan Sulastri mengajak suaminya dan adik iparnya keluar dan mengumpulkan para senopati untuk memimpin pasukan. Tak lama kemudian, berangkatlah pasukan itu menuju ke selatan, ke pantai laut di mana pasukan dari Nusa Barung telah membuat persiapan untuk menyerang Puger lagi. Di tengah perjalanan, Sulastri mendengar penuturan Roro Kartiko yang telah mempelajari keadaan Nusa Barung dari ayahnya, yaitu ayah angkatnya, Seng Prabu di Puger. Nusa Barung merupakan pulau yang dikuasai oleh Seng Adipati Menakdibio yang merupakan raksasa berkempanadian tinggi, dia mulai bercerita. Adipati Menakdibio mempunyai dua orang anak, yang laki-laki bernama Bandupati dan yang perempuan bernama Sariwuni, juga kedua orang anaknya itu memiliki kepandayan tinggi dan terkenal Saktiman Draguna. Akan tetapi, karena Kadipaten Puger lebih besar, memiliki pasukan yang lebih kuat dan juga dalam hal kesaktian, para Senopati Puger tidak kalah oleh tokoh-tokoh Nusa Barung. Maka selama belasan tahun Nusa Barung tidak pernah berani menganggu Puger, setelah dahulu setiap serabuan dari Nusa Barung selalu digagalkan dan pasukannya dipukul mundur kembali menyeberang laut ke pulau mereka. Akan tetapi sekarang, setelah kedua orang anak itu dewasa, mereka berani lagi, malah kakang Mas Sutejo tahu-tahu telah berada di antara mereka sebagai Senopati, sungguh hal ini amat aneh dan juga mendatangkan rasa penasaran. Dia bukan seorang yang setia, sungguh menjengkelkan Sulastri berkata dan di dalam suaranya terkandung kemarahan yang mengejutkan hati Roro Kartiko. Darah perkasa ini maklum bahwa kakak iparnya ini sampai sekarang masih belum juga mau menjadi istri kakaknya, dalam arti kata yang sesungguhnya. Kakaknya dan Sulastri jarang sekali bicara, bahkan seperti saling menghindari, apalagi berada berdua saja di dalam kamar. Diam-diam dia merasa kasihan kepada kakaknya, akan tetapi dia juga tidak dapat menyalahkan Sulastri karena dia tahu bahwa adanya Sulastri mau menjadi istri kakaknya adalah untuk menyelamatkan mereka semua. Dan dia menduga dengan hati berat bahwa kakak iparnya ini masih mencinta Sutejo, hal yang makin menyakitkan hatinya karena dia sendiri pun tidak pernah dapat melupakan Sutejo. Mbak Kayu Sulastri, kalau, kalau engkau berjumpa dengan dia, apa yang hendak kau lakukan tiba-tiba Roro Kartiko bertanya. Sulastri yang sedang melamun itu terkejut dan otomatis menarik kendali kudanya sehingga binatang itu mengangkat kedua kaki depan ke atas. Setelah berhasil menenangkan kudanya yang kaget itu, Sulastri menoleh, memandang kepada Roro Kartiko, lalu menjawab dengan sikap dingin, akan kuperingatkan dia agar meninggalkan pasukan Nusa Barung, mengingat akan persahabatan kami yang lalu. Ah, aku dan kakang Mas Handoko juga sudah memperingatkan hal itu, Mbak Kayu, akan tetapi sia-sia belaka, bahkan dia seperti tidak mau mengenal kami lagi. Hem, kalau dia berani bersikap demikian kepadaku, akan, ku bunuh dia di dalam suara ini terkandung ancaman yang mengerikan hati Roro Kartiko, Akan tetapi gadis ini pun merasa ragu-ragu apakah Sulastri akan mampu menandingi Sutejo yang benar-benar amat di kudaya itu. Sementara itu, Joko Handoko yang menjalankan kudanya di belakang dua orang wanita itu, hanya mendengarkan saja. Wajahnya muram dan memang semenjak dia menjadi suami Sulastri, pemuda ini berubah sekali menjadi seorang yang tak pernah bergembira, Wajahnya seringkali muram dan dia nampak lebih tua daripada usianya. Dia menanggung derita batin yang hebat, akan tetapi hal ini tidak pernah diperlihatkan kepada istrinya, dan tidak pernah pula dia membicarakan hal itu kepada orang lain. Dia amat mencinta Sulastri, dan dia tidak dapat menyalahkan istrinya yang bersikap dingin terhadap dia. Betapa setiap malam dia merindukan istrinya itu dan biarpun dia merasa yakin bahwa agaknya selama hidupnya Sulastri yang masih mencinta Sutejo itu tidak akan mau nyerahkan diri kepadanya, namun Joko Handoko tetap setia dan tidak pernah dia mau mengambil selir. Padahal kedudukannya pada waktu itu adalah Putra Adipati. Kita tinggalkan dulu pasukan Lumajang yang berbaris rapi menuju ke selatan itu dan mari kita tengok keadaan pasukan Nusabarung yang membentuk barisan di pantai laut selatan sebagai daerah perbatasan antara Puger dan Nusabarung. Pantai ini tentu saja masih termasuk wilayah Puger, akan tetapi pasukan Nusabarung kini telah menguasainya dan menggunakan dusun pantai yang telah mereka rampok habis itu sebagai markas mereka. Di dalam ruangan sebuah rumah besar di tengah dusun itu, yaitu bekas rumah kepala dusun yang telah mereka bunuh, duduklah dua orang laki-laki muda dan seorang wanita muda cantik jelita bercakap-cakap. Mereka ini adalah Sutejo, Bandupati, dan Sariwuni. Di atas meja di depan mereka nampak hidangan dan mereka makan minum sambil bercakap-cakap. Hahaha, orang-orang Puger lari cerai berai, sungguh senang hati melihatnya. Besok kita harus terus menyerbu ke utara dan membumi hanguskan kadipatan Puger kata Bandupati, orang muda tampan bertubuh raksasa, berwok dan gagah seperti Raden Berkudoro itu. Kita harus menanti berita dari Paman Menak Srenggo, Kakang Bandupati. Kita tidak boleh ceroboh karena Puger merupakan kekuatan yang tak boleh dipandang ringan. Apalagi menurut kabar, ada seorang lagi jagonya yang datang, yaitu anak mantu Seng Adipati yang kabarnya adalah seorang wanita yang sakti mandraguna, kata Sariwuni. Haha, takut apa? Setelah ada Adimas Bromatmojo bersama kita, biar mereka itu mempunyai jago dewata, kita tak usah takut Sutejo mendengarkan dengan sikap tenang, akan tetapi dia mengerutkan alisnya. Melihat ini, Sariwuni berkedik kepada kakaknya lalu menggeser bangkunya, duduk di dekat suaminya itu dan membelai lengan suaminya dengan sikap mesra dan manja. Kakang Mas Bromatmojo, engkau memang hebat sekali. Putra dan putri angkat dari Seng Adipati Puger itu ternyata tangguh sekali, akan tetapi menghadapimu, mereka lari ketakutan setelah berkata demikian, di depan kakaknya, secara terang-terangan Sariwuni lalu mendekatkan mukanya dan mengecupit pi suaminya. Hal seperti ini selalu tidak menyenangkan hati Sutejo dan kinipun dia menarik mundur mukanya untuk menggelap. Dia tidak senang melihat istrinya itu memperlihatkan kasih sayang di depan orang lain, biarpun orang lain itu kakaknya sendiri. Ah, kenapa harus ada perang ini? Kenapa harus ada bunuh-membunuh? Sesungguhnya, aku tidak suka melihat perang, katanya, lalu dia menoleh kepada istrinya. Dia Jeng Sulastri, kenapa kita tidak pulang saja ke Nusa Barung? Apa sih perlunya menyerang Puger? Ah, kakang Mas, engkau tidak tahu. Puger adalah kadipatan yang selalu menghina Nusa Barung dan baru sekarang kita mempunyai kesempatan untuk membalas dendam, jawab Sariwuni yang oleh Sutejo dianggap bernama Sulastri. Dan telah lama aku mengidamkan seorang puteri yang cocok untuk menjadi istriku, menjadi calon permaisuriku kalau kelak aku menggantikan Kanjeng Rombon menjadi Adipati di Nusa Barung. Aku melihat puteri Adipati Puger itu cantik sekali, cantik dan gagah perkasa, pantas kalau menjadi calon istriku, kata pula Bandupati. Seperti kita ketahui, Sutejo berada di bawah pengaruh racun Lali Jiwo. Karena racun itu diberikan kepadanya setiap hari, maka setelah lewat dua tahun saja dia sudah lupakan segala riwayatnya yang lampau. Yang diingatnya adalah semenjak dia bertemu dengan putera-puteri Adipati Nusa Barung itu sampai sekarang. Dan dia sudah menganggap pasti bahwa dirinya adalah Bromatmojo dan bahwa wanita yang menjadi istrinya itu adalah Sulastri, satu-satunya wanita yang memenuhi hatinya, satu-satunya wanita yang dicintanya, bahwa Bandupati adalah kakak Sulastri. Bahkan setelah melihat dia benar-benar melupakan asal-usulnya, Sariwuni berani menceritakan bahwa selain nama Sulastri, dia mempunyai nama lain, yaitu Sariwuni. Setelah melihat keadaan Sutejo benar-benar berada di bawah pengaruh mereka, mulailah keluarga Adipati Nusa Barung mengatur pasukan untuk menyerbu keseberang daratan, ke Puger yang menjadi musuh sejak dahulu. Dan tepat seperti yang mereka harapkan dan perhitungkan, di dalam pertempuran itu, Sutejo yang mereka kenal sebagai Bromatmojo itu telah berjasa besar, sepak terjangnya hebat sekali sehingga semua senopati dari Puger tidak kuat menghadapinya, bahkan putera dan puteri Adipati Puger yang terkenal dikdaya itu pun tidak tahan melawannya dan sampai dua kali pasukan-pasukan Puger mereka pukul mundur. Akan tetapi, untuk terus menyerbu ke Puger mereka masih belum berani, mengingat bahwa Puger memiliki pasukan yang jauh lebih kuat dan lebih besar. Maka setelah memperoleh kemenangan sebanyak dua kali pertempuran, Bandupati yang memimpin penyerbuan itu lalu mengutus pamannya, yaitu Menak Srenggo, untuk memimpin sepasukan Matsumatu untuk melakukan penyelidikan ke Puger, untuk melihat perkembangan dan persiapan musuh. Ketika tiga orang muda ini sedang merayakan kemenangan mereka dengan pesta, tiba-tiba muncul seorang kakek tinggi besar yang bercambang bauk dan bermuka merah. Melihat tiga orang muda itu, kakek ini segera memberi hormat dengan menekuk sebelah kakinya dan menyembah lalu berdiri lagi. Ah, paman Menak Srenggo, engkau sudah kembali? Duduklah dan ceritakan bagaimana keadaan pihak musuh. Tentu Puger sedang berkabung dan berduka. Hahaha Bandupati tertawa bergelak. Kakek ini adalah Menak Srenggo, bekas Senopati Puger. Seperti telah diceritakan di bagian depan Menak Srenggo ini adalah kakak misan dari Retnosami, selir Adipati Puger yang bersekongkol dengan mendiang Murwendo dan Murwanti untuk memberontak kepada Adipati Puger dan akhirnya dua orang muda itu berikut selir yang tidak setia itu terbunuh. Akan tetapi Menak Srenggo berhasil melarikan diri. Menak Srenggo adalah adik misan dari Adipati Menak Dibyo, Adipati dari Nusabarung, ayah kandung Bandupati dan Sariwuni. Dan memang dia bersama Retnosami dahulu sengaja menyelundup sebagai orang-orang taklukan ke Puger untuk mematamatai dan menghancurkan Puger dari dalam. Maka setelah Menak Srenggo berhasil meloloskan diri dari Puger, dia langsung saja kembali ke Nusabarung untuk membantu kakak misannya memusuhi Puger. Raden, kita harus cepat bertindak. Pihak musuh telah mengirim pasukan yang besar jumlahnya, dipimpin oleh Putri Mantuseng Adipati sendiri. Kalau kita berhasil menghancurkan pasukan ini, maka kita dapat terus menyerbu ke Puger, karena sekali ini pihak Puger mengerahkan seluruh kekuatan kepada pasukannya ini, besar sekalikah jumlah pasukan mereka tanya Bandupati dengan jantung berdebar tegang. Kurang lebih dua kali lipat dari jumlah pasukan kita, Raden. Akan tetapi, semangat mereka sudah runtuh sedangkan semangat anak buah pasukan kita sedang berkobar, kita tidak perlu takut, suamiku akan menghancurkan Yali mereka setelah berhasil merobohkan semua senopatinya. Kakak Mas Bromatmojo, sekali ini kami benar-benar mengharapkan bantuanmu, kata Sariwuni dengan sikap manja. Jangan khawatir, aku akan menghadapi semua senopati mereka. Akan tetapi apakah tidak ada jalan lain untuk menghentikan perang ini? Bagaimana kalau berdamai saja dan secara baik-baik kakang Bandupati melamar Putri Adipati Puger? Bukankah dengan demikian, Puger dan Nusa Barung menjadi keluarga dan dapat hidup dalam perdamaian? Wah, mana bisa mereka menerima itu sebelum mereka dikalahkan, kata Bandupati. Sedangkan menaks Renggoi yang merasa sakit hati sekali terhadap Puger juga diam-diam tidak setuju dengan usul perdamaian itu. Puger selalu menghina Nusa Barung, kalau sekali ini tidak dipukul hancur, selamanya tentu akan memandang rendah Nusa Barung. Padahal, Nusa Barung memiliki orang-orang sakti mandraguna, akan cemarlah nama kita sebagai orang-orang gagah kalau sampai harus tunduk kepada Kadipatan Puger tanpa menunjukkan kegagahan kita. Sutejo hanya menarik napas panjang dan menaks Renggoi bersama Bandupati segera meninggalkan ruangan itu untuk mengatur barisan. Menaks Renggoi yang merupakan ahli perang itu mengatur pasukannya yang hanya setengah jumlah pasukan musuh dengan gaya barisan kalakroda yang membentuk seperti seekor kalajengking sedang marah. 1.5 bagian pasukan menjadi kepala kalajengking yang menyambut musuh dari depan, lalu masing-masing 1.5 bagian lagi membentuk bagian sapit kalajengking yang akan menyerang dari kanan-kiri, kemudian sisanya, yang 2.5 bagian bersembunyi di atas pohon-pohon dengan busur dan anak panah lengkap. Mereka ini diumpamakan bagian ekor yang mengandung sengatan kalajengking yang menyerang musuh dari atas secara menggelap. Bagian kepala dipimpin langsung oleh Sutejo yang diharapkan akan dapat langsung menghadapi para senopati lawan dan merobohkan mereka, bagian kedua capit kanan-kiri dipimpin masing-masing oleh Sariwuni dan Bandupati, sedangkan bagian ekor yang bersembunyi di pohon-pohon dan dibalik semak-semak dipimpin oleh menaks Renggo. Demikianlah, dalam keadaan segar setelah beristirahat dan makan kenyang, penuh semangat karena sudah mengalami dua kali kemenangan, pasukan Nusa Barung siap menanti kedatangan musuh. Lewat tengah hari, pasukan Puger sudah mulai tiba di daerah pantai yang berhutan itu. Debu mengebul tinggi diterjang kuda dan manusia yang berbondong datang menyerbu ke dusun yang menjadi markas besar pasukan Nusa Barung. Setibanya di depan pintu gerbang dusun yang terjaga ketat itu, dalam jarak puluhan meter, pasukan Puger berhenti. Sulastri yang berpakaian pria, bersama Joko Handoko, Roro Kartiko, Padas Gunung, Pragalbo dan empat orang anak buah seriti kencana, telah meloncat turun dari atas kuda masing-masing dan berdiri dengan berjajar siap untuk menghadapi musuh. Sulastri memberi isyarat kepada Pragalbo. Demit kinang yang berkulit hitam ini, meludahkan air sirih yang merah ke atas tanah, kemudian mengangkat dada dan mengeluarkan bentakan yang amat nyaring, ditujukan ke arah dusun yang menjadi benteng musuh, suaranya bergemas sampai jauh. Haiiii! Orang-orang kasar dari Nusa Barung. Keluarlah untuk menerima kematian baru saja gemah suara ini lenyap, terdengar sorak-sorai gegap gempita dan dari dalam pintu gerbang dusun yang tiba-tiba terbuka, berbondong-bondong menyerbulah pasukan Nusa Barung yang sepak terjangnya seperti gerombolan raksasa ganas dan buas itu. Pasukan yang buas ini dipimpin oleh seorang pemuda yang bukan lain adalah Sutejo, yang kelihatan menyolok sekali di antara gerombolan raksasa itu karena berbeda sekali dengan mereka yang bersorak dan bergerak dengan liar, pemuda ini nampak tenang dan halus gerak-geriknya. Lihat, itulah dia, Mbak Kayuroro Kartiko berseru, akan tetapi Sulastri memang telah melihatnya dan darah ini berdiri dengan muka pucat sekali, kedua kakinya menggigil dan jantungnya berdebar tegang. Tak salah lagi, itulah Sutejo. Akan tetapi, dia melihat Sutejo mulai mengamuk dan dengan kedua tangan dan kaki, tanpa memergunakan senjata, pemuda itu mulai menampar dan menendangi para prajurit Puger, sedangkan para prajurit Nusa Barung juga sudah menyerbu bagaikan harimau-harimau buas, dengan pekik-pekik dan gerengan-gerengan dasyat, ke tempat mereka berdiri. Timbulah kemarahan di hati Sulastri yang tadinya tersentuh keharuan hatinya melihat Sutejo. Dia pun bergerak dan mengamuk, di samping suaminya yaitu Joko Handoko, Roro Kartiko dan teman-teman lain. Terjadilah perang campuh yang kacau balau, tidak memilih lawan, sehingga agak sukar bagi Sulastri untuk dapat mendekati Sutejo. Namun dia merobohkan setiap orang penghalang dalam usahanya mendekati pemuda yang kini menjadi senopati lawan itu. Hal ini tidaklah mudah karena para prajurit Nusa Barung benar-benar merupakan manusia-manusia raksasa yang sepak terjangnya seperti segerombolan binatang buas, yang bertempur dengan nekat dan kasar sekali. Pada saat itu, terdengar sorak-sorai dari arah kanan dan kiri, dan ternyata muncul pasukan-pasukan dari kanan-kiri yang tadinya sudah bersembunyi di luar dusun yang kini menghimpit pasukan Puger untuk membantu pasukan yang dipimpin oleh Sutejo itu. Melihat siasat lawan ini, Padas Gunung segera membunyikan tanda untuk memecah pasukannya menjadi barisan segitiga yang menghadap ke depan, kanan dan kiri. Mendengar isyarat ini, para perwira yang memimpin pasukan-pasukan kecil masing-masing lalu cepat memberi aba-aba dan berubahlah gerakan pasukan Puger, terpecah menjadi tiga sehingga perang campuh terjadi di tiga bagian dengan hebatnya. Biarpun jumlah pasukan pihak Nusa Barung jauh kalah banyak, akan tetapi karena sepak terjang mereka yang nekat, berkelahi penuh semangat seperti harimau-harimau kelaparan, maka perang campuh itu hebat dan seru sekali. Setiap orang para jurid Nusa Barung menghadapi pengeroyokan dua-tiga orang lawan, namun mereka itu berkelahi seperti raksasa mabok, tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri sehingga menggiriskan pihak Puger. Akhirnya Sulastri dan suaminya serta adik iparnya dapat berhadapan dengan Sutejo. Kini Sutejo telah bergabung dengan istrinya, yaitu Sariwuni, dan Bandupati. Melihat Roro Kartiko, Bandupati segera berteriak kepada para para jurid yang mengeroyok, jangan bunuh darah itu, jangan lukai dia. Tangkap hidup-hidup. Kakang Mas Sutejo tiba-tiba Roro Kartiko menjerit ketika berhadapan dengan Sutejo. Orang muda itu kelihatan terkejut dan memandang dengan matah, terbelalak. Sutejo? Aku, aku mengenal nama itu, ah, Kakang Mas Sutejo, apakah Handika tidak ingat lagi kepada Mbak Kayu Sulastri kembali Roro Kartiko berseru dan Sulastri yang kini tak dapat menahan dua titik air mata membasahi pipinya, mengambil sikap tidak peduli dan merobohkan seorang raksasa Nusa Barung dengan tamparan khas tono gotangan kirinya. Des raksasa itu terguling dan tak dapat bangkit kembali karena kepalanya sudah pecah. Sulastri? Dia istriku, eh, Sulastri, apa yang dikatakan wanita ini? Apa artinya ini Sutejo memandang kepada Sariwuni yang cepat mendekatinya? Kakang Mas Bromatmojo, jangan dengarkan dia, jangan pedulikan mereka. Hantam terus, hancurkan musuh Nusa Barung kini pihak Sulastri dan dua orang kakak beradik itu yang terkejut bukan main. Sutejo disebut Bromatmojo oleh Sariwuni, dan Sariwuni disebut Sulastri oleh Sutejo. Apa artinya itu? Apakah Sutejo sudah gila, ataukah mereka yang linglung? Dimas Sutejo, apakah artinya ucapan Andika itu Joko Handoko membentak marah? Dia Jeng Sulastri itulah Bromatmojo, dan akan tetapi dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena dia sudah diterjang oleh Bandupati yang berteriak nyaring. Plak-plak-plak tiga kali Bandupati menyerang dan tiga kali pula Joko Handoko menangkis, akan tetapi Joko Handoko terhuyung saking kuatnya serangan yang dilakukan oleh Bandupati. Mereka segera bertanding dengan hebat dan mati-matian, menggunakan kris masing-masing dan segera terpisah dari yang lain. Sutejo makin bingung. Dia memandang kepada Sulastri, kemudian kepada Roro Kartiko, dan kepada Sariwuni. Aku, akulah Bromatmojo dan istriku ini Sulastri, kalian bicara apakah Sulastri tidak dapat menahan kemarahannya lagi? Keparat yang menjadi pengkhianat. Engkau tidak mengenal lagi Bromatmojo atau Sulastri? Baiklah, akan tetapi tentu engkau mengenal ini dan langsung dia menggunakan gerakan turonggo bayu, secepat kilat tubuhnya sudah meluncur dan Tangannya menyambar ke arah kepala Sutejo dengan pukulan Hastonogo yang amat dasyat. Siu-u-u-ut, duk-duk-des Sutejo dapat menangkis dan pertemuan kedua lengan terakhir sedemikian hebatnya sehingga tubuh mereka terpental ke belakang dan agak terhuyung, Sulastri merasa betapa seluruh tubuhnya tergetar. Dia maklum bahwa memang dalam hal kesaktian, dia masih kalah setingkat oleh pemuda itu. Akan tetapi perasaan sakit hati dan marah membuat dia nekat dan dia sudah menerjang lagi sambil berseru, engkau atau aku yang akan mati saat ini dan dia sudah menggerakkan tubuhnya dengan cepat, menyerang dengan Aji Hasto Bayrowo yang amat dasyat. Sutejo dengan bingung dan bimbang menandinginya, akan tetapi lebih banyak menangkis atau mengelak daripada menyerang. Juga berkali-kali dia meneriaki Sariwuni dan Bandupati agar jangan membunuh lawan mereka. Dia merasa bingung, merasa seperti mengenal tiga orang lawan ini, akan tetapi tidak dapat mengingat lagi kapan dan di mana. Dia makin bingung mendengar nama Sutejo. Sulastri, jangan bunuh dia. Kakang Bandupati, jangan membunuh dia. Aku seperti, seperti mengenal mereka dengan baik. Berkali-kali dia berteriak sambil tetap menghadapi Sulastri yang menyerangnya dengan mati-matian. Mendengar ini, Sulastri menjadi makin marah. Kiranya Sutejo telah menikah dengan wanita cantik itu, dan wanita itu bernama Sulastri. Ataukah hanya berpura-pura bernama Sulastri? Buktinya, Sutejo kini beralih nama menjadi Bromatmojo. Tak perlu pura-pura dan banyak cakap, kau jahannam busuk bentaknya dengan suara nyaring dan dia sudah menerjang lagi dengan hebat. Wut, des biarpun Sutejo sudah berusaha menangkis, namun pukulan itu sedemikian hebatnya sehingga. Tetap saja pundak Sutejo kena pukulan Hastonogo sehingga dia terlempar dan terbanting. Kakang Mas Bromatmojo Sariwuni menjerit dan meninggalkan lawannya, menubruk ke arah suaminya. Namun Sutejo yang memiliki kedikdayaan luar biasa itu hanya merasa pening saja dan dia sudah meloncat bangkit kembali.